Hampir dua tahun pandemi COVID-19 memukul perekonomian di Indonesia. Seluruh sektor hancur, termasuk UMKM. Produksi kami mengalami penurunan, penurunan, dan penurunan terus. Tegukku tutup, dagangan ini tidak rapat dulu kebie, memat aku. Bahan baku ini susah, pemasaran ini sepi. Penjualan selalu merugi, balik modal saja suku. Bagaimana mereka mampu bertahan bangga buatan Indonesia e-commerce? Penjualan sudah melalui online, jadi para pembeli sudah tidak berbondong-bondong datang lagi. Jangkauan pemasaran saya sekarang lebih luas lagi, jadi semakin semangat berinovasi. Tinggal klik dayan, barang sudah sampai. Sangat memudahkan sekali, usaha jadi tertahan dan berkembang. Pemerintah juga turut berperan aktif dalam gerakan nasional bangga buatan Indonesia dengan mengusung festival Joglo Semar yang menjadi langkah penyelamatan ekonomi bangsa. Kebangkitan produk-produk UMKM kita yang mampu menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, menguasai pasar dalam negeri, lebih kompetitif di pasar global. Ya kita jadikan momentum ini untuk melakukan perubahan besar. Festival Joglo Semar, artisan Okjama. Proklamasi Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Inilah Museum Mokananta Ingin tahu? Ikuti terus ya Berdiri tahun 1956 menjadi saksi sejarah musik Indonesia Legenda musik seperti Gesang, Waljinah, dan Bubi Chen melahirkan karyanya di tempat ini Beragam koleksi alat rekam syarat nilai sejarah Salah satunya, piringan hitam rekaman proklamasi dan lagu Indonesia Raya Koleksi piringan hitamnya mencapai ribuan Jadi penasaran, sejarah awalnya bagaimana sih? Okjama Mokananta awalnya adalah pabrik piringan hitam yang diberikan oleh RRI di Kota Solo dan menjadi perusahaan rekaman musik pertama dan satu-satunya milik Indonesia Saat ini, Museum Mokananta masih merekam dan menduplikasi musik ke bentuk CD dan kaset Unik ya? Mokananta juga memiliki studio rekaman yang berkualitas sangat baik yang dulunya tidak sembarang musisi bisa menggunakannya Saat ini bisa dimanfaatkan oleh semua insan musik Indonesia Sudah banyak loh musisi Indonesia sekarang ini yang merekam karya musiknya sambil bernostalgia di Museum Mokananta Sudah tahu kan? Yuk dukung dan kunjungi Museum Mokananta Semerdulokananta Suara isikanmu Semerdulokananta Kami awali klik Indonesia Malam Saudara serangan teroris kelompok kriminal bersenjata ke Post TNI di Kabupaten Puncak, Papua Informasi terhangat dan aktual yang terjadi sepanjang hari Kami sajikan kembali untuk Anda Klik Indonesia Malam Setiap hari pukul 00.00 Wakti Indonesia Barat Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Barat? Kepak Tonggo Gorontalo? Atau Pencasilan? Olahraga tradisional Dari tradisi menuju prestasi Setiap minggu pukul 14.00 Wakti Indonesia Barat Hanya di TVRI Ingin tahu bagaimana aksi pembulu tangkis dalam negeri dan mancanegara beraksi? Serta sisi lain dari para atlet bulu tangkis di luar lapangan Semuanya tersaji di sini Rumah Bulu Tangkis TVRI Yoga Olahraga yang menggabungkan latihan fisik dan meditasi Bersama Rini Riti Mari berlatih bersama Dengan tema dan fokus latihan berbeda setiap minggunya iYoga Setiap minggu Pukul 09.00 Wakti Indonesia Barat Enchanya Pukul 09.00 Wakti Indonesia Barat Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran TV digital. Kami awali klik Indonesia Malam, sodara serangan teroris kelompok kriminal bersenjata ke POS TNI di Kabupaten Puncak, Papua. Informasi terhangat dan aktual yang terjadi sepanjang hari, kami sajikan kembali untuk Anda. Diharapkan mampu mengurai kemacetan terutama di kawasan Indonesia. Klik Indonesia Malam, setiap hari pukul 00.00 Wakti Indonesia Barat. Serial dokumenter tentang hikmah dan alasan dibalik ciptaan Allah dalam Al-Quran. Pelajaran yang berhubungan dengan berbagai elemen di muka bumi. Ada pun ayat-ayat terpenting yang menyebutkan murung dalam surah tersebut berjumlah 17 ayat. The Richness of Creations, setiap hari pukul 00.30 Wakti Indonesia Barat. Dan Senin Selasa dan Kamis Jumat, pukul 20 Wakti Indonesia Barat. Halo semuanya, aku Modi, Mascot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siaran digital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe memberi warna, membuatnya menjadi selembar kain, mengagumkan dengan goresan bahakarya. Kami menyebutnya Tapis, kerajinan yang berakar dari budaya Lampung dan menjadi warisan para leluhut dari kesungguhan hati melestarikan aset bangsa, sempurna menjadi setiap karya. Aku bangga buatan Indonesia. Kami awali klik Indonesia Malam, sodara serangan teroris kelompok kriminal bersenjata ke Post TNI di Kabupaten Puncak, Papua. Informasi terhangat dan aktual yang terjadi sepanjang hari, kami sajikan kembali untuk Anda. Diharapkan mampu mengurai kemacetan, terutama di kawasan Indonesia. Indonesia Malam, setiap hari pukul 00.00 Wakti Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!